Hai ini dia foto kudus blog M satu soto daging ini soto daging yang satu soto ayam nah pertama kita bedain dulu selama kuahnya yang daging selama kuahnya yang ayam lebih sederhana ini yang daging ini yang ayam masuk geran ayam gak nih? nah utuhnya itu masuk geran ayam ya kan? iya kalau sepertinya ini sepertinya padahal biasanya kan daging itu kaldunya lebih kuat di bening ayam iya kita mau makan malam soto ini bukan ya kanan jalan ini? nah betul ini soto kudus jadi ini posisinya di jalan veteran gak jauh dari pintu tol soto kudus bagus banget tempatnya kok bagus banget tempatnya? bener gak? iya saking... kayaknya udah udah kesana loh jadi pangling bagus tempatnya bagus banget pangling soto kudus blok M di depan ini jalan veteran ini sana menuju ke pintu tol hmm gak, gak klater tempatnya bagus ya dan space-nya dibuat berjauhan jaraknya jauh-jauh hmm tadi pas masuk juga cek suhu dulu cek suhu dulu terus cuci tangan dan sanitizer oke lah ya bang yang di blok M ini kita sering makan itu? iya hmm makanya dia pakai namanya soto kudus blok M yang satu soto daging ini soto daging yang satu soto ayam masih panas kebul-kebul ada yang kelapa kan? kedinginan sih sebenernan kedinginan ya bukan kelapa kan? lebih tepatnya kedinginan itu waktu channel gak dikasih apa-apa tidak pakai sambal, tapi dia udah kelicem hmm iya sih tampilan dagingnya kayaknya mengetahukan gede-gede yang di bloknya lebih kecil-kecil ya iya tuh kotongan dagingnya gede-gede yang di bloknya ini tipis hmm iya iya setuju setuju minggu iya kita coba sotonya kita mulai yang soto daging mami gak pesan daging? ini yang minta tatluk dagingnya hehehe iya 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 kuahnya sederhana nah pertama kita bedain dulu Soalnya kuahnya daging sama kuahnya ayam lebih segera mana? Ini yang daging. Ini yang ayam. Ini yang segera dengan ayam ya? Nah, lucunya itu masih segera dengan ayam ya? Iya, kalau saat setelah begini segera dengan ayam. Padahal biasanya kan daging itu kaladunya lebih kuat dibanding ayam. Mungkin ini ayam-ayam kampung kali. Mungkin karena ayam-ayam kampung jadi... Yang suatu ayam, surprisingly, kuahnya malah lebih sedap dibanding yang tadi. Sekali lagi, tak salah. Iya, lebih segera. Lebih segera dengan ayam. Tapi kalau suatu-suatu begini selalu lebih segera yang ayam pernah ya? Mungkin dia awalnya memang... Spesialisasinya kan satu ayam memang dia. Spesialisasinya awalnya satu ayam, terus mungkin pengembangan jadi satu daging. Kita coba dagingnya. Alep gak? Empuk. Tidak perlu usaha. Sekarang kita coba daging ayamnya. Ayam lebih empuk lagi. Daging sapi aja empuk. Apalagi ayam. sekarang kita kasih jeruk nipis mami gak suka ya kasih jeruk nipis ya aku belum boleh yang asum-asum kasih jeruk nipis sambal, sambalnya mana ya? ini bukan? oh ini sambalnya sambalnya lucu sambalnya lucu sambalnya warna hijau jadi bukan sambal merah itu bukan sambalnya warna hijau tapi ini pedas sih, capek doang kasih dikit dulu dikit dulu dikasih jeruk nipis, dikasih sambal jadi lebih mantap lagi dikasih jeruk nipis sambal lebih sedap lagi nah, soto-soto kayak gini itu isinya emang gak banyak makanya kita butuh tambahan ini tambahin ini tuh, kuyuh enak banget enak banget ya, langsung saja kita review soto dagingnya menurut saya 8,5 x 10 dan soto ayamnya layak mendapatkan 9 x 10 oke, demikian saja video saya kali ini jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe oh, sotonya sama oh, beda ding ayam sama daging beda gini lah ya 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 selamat menikmati